Halo foodpreneur Indonesia masih bersama saya Rifqi di foodist podcast bersama narasumber kita Mbak Stefani ya Halo Mas Rifqi ya pembahasan yang Mbak Stefani jalani ini menarik jadi banyak pertanyaan-pertanyaan dari luar sana Nah Mbak Stef kita sekarang mau ngebahas tentang yang agak mendasar dan trobek dulu sih dulu CRP Group kan gak sebesar sekarang Brandnya gak ada 11 outletnya gak ada ratusan ya kan di saat CRP Group masih punya nasi goreng mafia Dengan sekarang punya ratusan apa perbedaan dari struktur organisasi di divisi marketingnya Mbak Oke signifikan banget beda ya jadi kalau dulu waktu pertama kali kita punya nasi goreng rempah mafia Satu outlet itu dipati ukur itu pasti sama seperti teman-teman foodpreneur yang saat ini misalnya baru pertama punya satu outlet dan baru bikin ya bisnis kuliner jadi dulu tim yang ada tentu saja adalah Founder-foundernya aja atau owner-ownernya aja jadi dan teman-teman foodpreneur juga mungkin ada yang bisnisnya sendirian Ada yang bisnisnya bareng partner gitu ya pasti kita mengawali bisnis pertama kita itu dari kita-kitanya sendiri dulu Nah sebetulnya fungsi dari marketing juga pasti kita yang kerjain juga gitu ya biasanya ya sangat umum lah kalau misalnya kita Foundernya kita pendirinya kita onernya ya dari awal kita kerjain semua jadi semua fungsi organisasi udah pasti ya dikerjain sama Owner-owner-ownernya lah ya jadi dari mulai marketing kemudian operation finance ngurusin legal gitu ya Ngurusin masak tentu saja belanja beli minyak segala macam itu semuanya kita lakuin Nah fungsi atau struktur marketing ya pasti lebih sederhana karena selain hanya 1-2 orang itu pun masih menyambi Terambi banyak sekali pekerjaan di dalam fungsi marketing itu sendiri nah setelah kita punya satu outlet kemudian kita punya Berkembang ya cabangnya kemudian dua kemudian tiga kemudian kita punya mitra juga kemudian kita bikin brand baru lagi segala macam Itu udah pasti tidak bisa dikerjakan hanya dari tim yang awal karena tentu pasti pekerjaannya semakin banyak kemudian target-target kerjanya pun Semakin harus semakin lebih cepat gitu karena kan itu berhubungan dengan perkembangan dan performance dari setiap outlet yang bertambah Jadi pertambahan strukturnya ini bertahap jadi dari awal misalnya cuma ada satu sampai dua orang kemudian pada saat kita punya tiga cabang punya empat cabang itu Berkembang jadi lima orang kemudian berkembang jadi tujuh orang dan sampai sekarang itu total di tim marketing ada sekitar 120 orang gitu 120 tapi itu pekerjaannya juga banyak banget banyak banget menghandle sebelas brand itu tidak hanya brand yang tidak hanya 11 brand tapi dalam 11 brand itu punya banyak milestone kan Jadi ada outlet yang buka ada outlet yang sudah buka kan juga masih banyak kegiatan yang harus terus di maintain jadi fungsi marketing itu sendiri pun berkembang dari yang awalnya misalnya Ini hanya ngurusin promosi satu cabang aja tentu kalau misalnya cabangnya udah banyak kita harus ngurusin promosi misalnya 5 sampai 10 cabang kemudian kalau kita punya target buka-buka outlet kan ada fungsi marketing lagi tuh gimana caranya memperkenalkan si brand itu di kota yang baru misalnya Kemudian belum lagi kalau misalnya kita memang punya outlet di beberapa karakteristik kota yang berbeda tentu kan media-medianya akan berbeda Nggak selalu media yang satu nih works di media yang satu nih works di satu kota belum tentu works juga di kota yang lain jadi sekarang fungsi dari struktur marketing ini berkembang Jadi tidak hanya ada orang yang handle media online kita juga ada tim yang handle media offline kita juga ada tim yang melakukan kegiatan public relation misalnya Jadi KPI mereka adalah sebanyak mungkin mencari network karena dengan melalui network itu kita semakin banyak diliput ya kita bisa masuk TV tanpa biaya kemudian kita bisa Kita bisa masuk koran kita bisa masuk media-media yang juga cukup besar melalui aktivitas networking itu jadi macam-macam fungsi yang sekarang ada di struktur marketingnya CRP Oke foodpreneur Indonesia ada 120 karyawan ini baru di divisi marketing aja belum divisi lain Belum karyawan outlet belum karyawan outlet oke mantap nah tapi gini Mbak dari semua yang sudah Mbak Steph jelaskan ini simpel aja sih pertanyaan berikut saya Kapan kita harus membangun sebanyak itu kapan Mbak Steph Oke ya tentu saja jangan sampai terjebak dengan nambahin orang terlalu banyak di awal ya karena penambahan tim tidak hanya di marketing ataupun di divisi lain ini Ini juga harus seimbang dengan kemampuan perusahaan karena menambah orang itu jebakan maut banget gitu ya karena itu udah berhubungan dengan operation expense ya kita udah nambah orang itu akan kita sangat sulit sekali untuk mengurangi expense gitu jadi harus hati-hati sekali Dalam hal menambah tim ini juga banyak strateginya dan ini kita implementasi juga jadi di awal itu biasanya fungsi-fungsi yang utama itu hanya yang kita putuskan untuk ada karyawan full time nya Jadi contoh nih misalnya dulu kita lihat kalau social media ini kan salah satu fungsi strategis menurut kita karena kita berpromosi hanya melalui social media jadi kita waktu itu karena social media ini salah satu media yang paling signifikan jadi kita memang spend budgetnya hanya di social media aja jadi karena ini strategis kita hire orang yang full time untuk ngerjain social media Tapi waktu itu karena desain itu kita lihat masih bisa menggunakan freelancer jadi beberapa desain awal itu kita gunakan freelancer jadi freelancer ini merupakan salah satu strategi nih kalau misalnya kita belum bisa atau kemampuan financial nya belum bisa nambah orang secara full time jadi kita outsource dulu kita freelance dulu atau tenaga magang dulu itu juga bisa jadi strategi Dengan pertumbuhan bisnis kita kemudian kemampuan finance nya juga terus bertambah kemudian kan kita bisa lihat lagi ya mana nih fungsi yang sangat strategis dan penting udah waktunya supaya fungsi-fungsi yang tadinya kita outsource atau freelance ini akan lebih efektif kalau misalnya kita punya karyawan full time jadi fungsi-fungsi itu pun dieksekusi secara bertahap dengan strategi tadi freelance ataupun magang Oke jadi 120 orang ini memang kerjanya banyak itu yang pertama KPI nya juga memang ada dan tujuannya sudah jelas jadi memang membutuhkan sudah waktunya membutuhkan membangun divisi marketing sebesar itu Betul Gini Mbak 120 orang karyawan sekarang tuh jamannya millennial ya Ya Divisi marketing itu harus kreatif ya harus kreatif Betul Ikutin trend ya kan Ah masa kini banget deh Ada kriteria khusus untuk masuk tim divisi marketing Ada banget ya Harus kayak gimana sih Ya Jadi Kalau di divisi marketing kita juga fungsinya kan macam-macam ada Departemen kreatif Jadi departemen kreatif ini Mereka tugasnya melakukan desain grafis Kemudian copywriting Kemudian desain untuk dekorasi Pokoknya semua yang berhubungan dengan desain grafis Kemudian kita juga punya departemen marketing communication Jadi ini semua yang bentuknya komunikasi ke luar gitu ya Di dalamnya ada social media Kemudian ada media placement gitu ya Kalau misalnya kita mau pasang iklan Kita mau cari influencer segala macam itu di handle Kemudian kita juga punya departemen offline media di bawah media communication juga Jadi mereka misalnya melakukan deteks ini Misalnya kita mau buka di Purwokerto media-media Apa sih yang sebetulnya dikonsumsi oleh masyarakat di sana Itu mereka melakukan riset dan mereka melakukan placement di media-media itu Dan itu ada timnya sendiri Ada timnya sendiri gitu Kemudian selain marketing communication Kita juga punya departemen public relation Tadi saya udah jelasin ya cari network Kita juga punya departemen business partnership Jadi ini secara spesifik mereka mencari mitra Karena kita punya target Misalnya tahun depan nih kita pengen buka sejumlah outlet Di kota-kota ini 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 Nah tugas mereka tuh mencari mitra Lokal business development Mereka mencari mitra Sehingga misalnya nanti ada orang nih yang mau buka abnormal di Medan misalnya Nah mereka memproses implementasi standarisasinya sampai outletnya buka Dan kita juga ada tim yang meng handle pada saat mitranya ini sudah buka Jadi kita memastikan sustainability business mereka berlangsung terus menerus Jadi fungsi dari departemen-departemen yang ada di dalam marketing itu juga sebetulnya Punya karakteristik yang beda-beda Jadi orang yang kita rekrut pun sesuai dengan goal dan KPI yang kita objektifkan Jadi contohnya kalau misalnya mencari mitra Oh berarti karakternya mereka harus senang ketemu orang Kemudian dia suka pekerjaan keliling Indonesia gitu ya Karena dengan tim Betul dengan tim kemitraan ini mungkin saya bisa ketemu mereka 3 bulan sekali gitu Karena mereka keliling Indonesia terus Kemudian misalnya di tim design ya tentu kita harus cari orang yang punya pengalaman Dan kompeten untuk membuat desain-desain grafis Kemudian desain-desain interior, dekorasi dan segala macam Jadi beda-beda karakteristik Walaupun sebagian besar rentang usia sekarang dari tim kita memang di millennial dan gen Z Jadi memang cukup muda-muda secara usia Dan kita coba akomodir satu culture dan tempat kerja yang memang sesuai dengan usia mereka gitu Nah ini Mbak Stefani sih memimpin 120 orang ini Pasti dengan treatment khusus nih apalagi menghadapi jiwa-jiwa dede-dede Jiwa-jiwa muda Jiwa-jiwa dede-dede ya millennial gitu ya Kayak kita ya Kita kalau millennial Sulit nggak Mbak sih? Nggak ya Jawabannya nggak Karena sebetulnya Walaupun teman-teman foodpreneur bukan millennial ya Ada aja kan misalnya yang bukan millennial ya misalnya gen X gitu ya Umur boleh gen X gitu ya Tapi jiwa harus tetap millennial Jiwa lagi ya Ataupun nanti pada saat kalau sekarang concern kita justru bukan di millennial Tapi kita sangat-sangat concern untuk mempelajari gen Z itu sendiri Karena gen Z ini dalam waktu 5 tahun akan sangat besar sekali influencingnya Jadi ya usia sama usia tapi cara berpikir kita harus terus sesuai dengan generasi yang memang akan menjadi influencer di masyarakat Jadi kita banyak sih implementasi misalnya contoh di kantor itu kita menerapkan open space Jadi kita tidak pakai cubicle Sampai level direktur pun kita duduk di floor yang sama Berbarengan ya Berbarengan Betul-betul open Jadi mereka mau nyamperin kita Kapan aja tuh nggak perlu ketok pintu ya Orang nggak ada pintunya gitu Jadi betul-betul open space Kemudian juga kita punya power nap corner gitu ya Jadi kalau misalnya siang-siang ngantuk tuh boleh tidur Jadi kita punya bean bag mereka boleh tidur Ya karena kita tahu bahwa power nap tuh penting gitu ya Sepuluh menit tidur tuh otak udah langsung kinclong lagi gitu ya Jadi banyak lah implementasi-implementasi Terus mereka juga kita nggak punya dress code tertentu ya Mereka bisa menjadi diri sendiri gitu Macem-macem lah Kulture yang memang kita akomodir Supaya anak-anak milenial maupun gen Z ini memang merasa nyaman untuk berkarya bareng dengan kita gitu Karena menurut saya agak unik ya milenial ini Mereka itu kalau mau cari kerja cepat masuk cepat keluar Terus mereka pengen kerja tuh dimana aja Cuman beres-beres ya pekerjaannya Jadi sangat unik dan keren banget nih 120 orang di handle oleh Mbak Stephanie & Tim gitu Dan warung abnormal sudah sebesar ini Kita cukup, bukan cukup lagi sih Kita sudah ikut bangga Karena kemarin saya dapat info juga katanya roasted bean nya Sudah goes to USA Mbak ya Iya betul Terima kasih Oke teman-teman kita sudah membahas banyak nih Ada branding, ada membangun outlet, ada organisasi struktur Nanti kita akan bertemu lagi dengan Stephanie Kurniadi Mungkin dengan materi-materinya yang lebih menarik lagi Oke, nanti kita stay tune terus di Foodish Podcast Terima kasih 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 Terima kasih